Selanjutnya saudara jurnalis bantu korban Kanjur Ruhan ini duka mendalam dirasakan masyarakat Indonesia atas tragedi Kanjur Ruhan yang menewaskan 125 orang. Dua jurnalis yang berada di lokasi kejadian menceritakan detik-detik peristiwa yang mencekam itu. Aribowo dan Abdul Malik, dua jurnalis ini takkan bisa melupakan peristiwa memilukan pada Sabtu malam itu. Kericuannya terjadi di Stadion Kanjur Ruhan berujung maut. Ratusan penonton meninggal dan luka-luka. Aparat pun sempat menembakkan gas air mata ke arah tribun yang diisi banyak supporter Arema FC. Akibatnya banyak supporter Arema yang sesak nafas terkena efek gas air mata. Mereka juga terinjak-injak akibat kepanikan. Ari dan Abdul pun berupaya menolong para korban dengan membopong mereka ke ruang pers. Mereka juga tidak tega menolong teman-teman Aremania yang jadi korban terutama yang susah nafas itu. Karena mereka di depan saya megap-megap dan susah bernafas. Dan ini yang saya gotem, kami gotem bersama teman-teman ke ruang pers. Saya bopong, waktu saya bopong itu, yang bopong satu anak itu sekitar 5-6 orang. Saya menolong itu dua orang, kemungkinan itu sudah MP semua. Karena sudah, waktu saya pegang kakinya itu sudah, apa ya, sudah dingin gitu loh. Terus wajahnya juga sudah dihentikan. Imbas kejadian ini membuat Liga 1 sementara dihentikan. Investigasi soal tragedi kanjuruhan kini dilakukan guna mencari penyebabnya. Tim Liputan, Kompas TV